ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah menu pilih namanya ya jadi kalau kita sudah punya form sudah punya report nanti kita bisa men-setting sebuah form yang fungsinya nanti untuk menu ya untuk menu jadi nanti kalau saya klik formulir akan muncul isinya formulir-formulir dan saya bisa klik berarti membuka for formulir bagaimana membuatnya ini disebut fasilitasnya adalah switchboard jadi ada fasilitas namanya switchboard switchboard itu fasilitas kalau yang di Microsoft Akses terbaru itu tidak langsung muncul ya fasilitas namanya switchboard kapan pilih Hai fasilitas ini harus dimunculkan kalau belum muncul harus dimunculkan Microsoft Akses saya disini itu sudah memunculkan namanya switchboard manager ya jadi kalian harus harus memunculkan dahulu ya icon shortcut namanya switch port manager kalau belum muncul itu tidak bisa pakai switchboard cara munculkannya bagaimana cara munculkannya Anda masuk ke pengaturan pilih ini disini tombol kecil more komen kemudian Anda masuk ke quick access toolbar quick access toolbar itu lokasinya di atas sini nanti ya Nah ini kita bisa tambahkan atau kalian pengen membuat semacam tab disini boleh misalkan saya buat create create nanti disini ada switchboard manager itu bisa ya kita buat disitu misalkan berarti Anda masuk ke customize rebound jangan ke quick access toolbar ya tapi ke customize rebound kemudian di dalam menu create Anda bisa menciptakan tab baru menciptakan tab baru nah oh maaf kok di dalam create sudah sudah anu ya nggak usah tab ya berarti tab itu kan atas itu ya ini tak hapus saja di dalam create kok di dalam create berarti kita menciptakan apa group saja new group group itu seperti ini kotak-kotak ini ya new group lah disini namanya apa grupnya nanti bisa kita custom rename diri name nama grupnya misalkan switch board board kemudian bisa kita kasih icon kalau mau oke coba kita oke dulu nah akan muncul ini ya disini nah kita perbaiki ya balik lagi kesana tadi masuk ke customize rebound ke switchboard nah switchboard ini nanti kita isi dengan switchboard manajer caranya bagaimana pilih disini all command cari yang huruf depannya S switchboard manajer ini sorot ya disini sorot kemudian ditambahkan masuk ke situ oke masuk ke dalam switchboard yang barusan wadahnya kita buat masuk ke sini nanti oke nah masuk disitu ada yang bisa dimunculkan disini ini berarti dimunculkan di dalam quick access toolbar tapi anda juga bisa membuat group sendiri disini ya group yang nanti bisa kita isi dengan shortcut atau icon contohnya adalah switchboard manajer nah kalau sudah ini di jalankan pada saat anda jalankan pertama kali dia ngomong seperti ini the switchboard manajer was enabled to find a valid switchboard in this database would you like to create one ini harus anda jawab yes pertama kali seperti ini tapi nanti kalau anda sudah punya anda klik ini tidak akan muncul lagi pertanyaan ini di jawab yes ya maka anda akan diciptakan form namanya switchboard misalkan ini saya close cara bukanya lagi bagaimana cara bukanya lagi ya klik tadi switchboard manager tidak akan di blok pertanyaan lagi nah disini kita akan menciptakan berapa menu lihat ada satu dua ada dua menu yang ketiga ini tombol keluar atau tombol selesai maka disini ada namanya switchboard page switchboard page kita adalah kumpulan dari halaman halaman atau page dari switchboard berarti ada berapa halaman ini halaman utama berarti satu kemudian ada halaman tentang form dua halaman tentang report berarti ada tiga berarti nanti akan saya ciptakan satu ini halaman utama main switchboard kemudian saya ciptakan lagi yang kedua ini berarti formulir formulir berarti ini halaman kedua kemudian saya ciptakan lagi report atau laporan laporan berarti ini halaman ketiga oke halaman ini halaman ini dipanggilnya dari mana dipanggilnya dari main switchboard jadi main switchboard itu papan pilihnya sedangkan formulir dan laporan itu nanti jadi isinya deal ya nah sekarang kita garap yang mana dulu garap isinya dulu kita masuk ke formulir double klik nah di dalam formulir halaman formulir ini kan kita akan memunculkan tiga tombol menu data kasir data lengkap penjualan kembali ke menu utama oke kita buat yang pertama kita buat new data kasir data kasir fungsinya kalau di klik itu membuka form kasir baik komennya anda ganti menjadi open form in edit mode pilih yang ini jangan yang add mode kalau add mode itu formnya dibuka anda langsung nambah data fungsinya untuk nambah data kalau edit mode itu untuk melihat data baru kalau sudah anda cari formnya form kasir yang mana form kasir ini atau yang ini misalkan saya pilih yang ini di oke oh berarti nanti disini akan diciptakan tombol yang fungsinya untuk membuka apa form data kasir ini bisa di edit lagi kalau mau dan ciptakan lagi yang kedua data lengkap penjualan data lengkap penjualan ini juga untuk membuka form berarti form edit mode form yang mana form data penjualan yang ini kemudian ada tombol ini tidak boleh dilupakan yang terakhir ini kembali ke menu utama itu untuk kembali ke induknya setelah masuk ke papan formulir atau area formulir nanti bisa kembali ke induknya ini jangan lupa untuk dibuat ya new ke menu utama ini biasanya dibuat di paling bawah nantinya komennya itu goto switchboard ini bener tinggal diganti kemana ke main switch switchboard jadi ke menu utama itu perintahnya goto switchboard main switch switchboard oke jadi tampilannya seperti ini nanti isinya papan formu formulir ini di close sudah kita sudah dapat isi untuk yang ini sekarang kita buat isi yang laporan double klik nah laporan isinya apa laporan data kasir juga sama berarti new laporan data kasir kemudian disini berarti pilihnya apa open report karena laporan pilih disini laporan data kasir yang ini makanya pada saat anda ngerjakan latihan kalau pengen enak disini nama-nama objeknya ya sama dengan soal ya jangan membuat nama sendiri oke kemudian kita buat tombol yang kedua data lengkap penjualan tapi report ya ini ya data lengkap penjualan ini report open report kemudian dipilih disini data lengkap penjualan misalkan ini atau yang ini terserah ya misalkan ini oke dan jangan lupa lagi yang terakhir ke menu utama kalau tidak ada ini setelah masuk ke dalam papan pilihan anda tidak bisa balik ke induknya lagi loh ya jangan lupa untuk dibuat oke close berarti ini sudah ada isinya ini sudah ada isinya ini satu dua tiga ini saling terpisah terus yang menyatukan siapa yang menyatukan main switchboard main switchboard main switchboard ini diisi ya new yang pertama adalah namanya sama formulir go to switchboard arahkan ke formulir berarti di dalam sini nanti akan ada tombol untuk membuka formulir yang kalau di klik itu membuka formulir form formu formulir atau jendela formulir dan di sini adalah koran go to switchboard laporan terakhir apa keluar atau selesai yang ini selesai berarti selesai atau keluar keluar itu keluar apa keluar aplikasi maka pilihannya apa exit application oke kalau sudah di close setelah semuanya lengkap close nyobanya bagaimana nyobanya di double click formnya karena switchboard itu bentuknya form nah bentuknya seperti ini nanti tampilannya bisa kita buat melayang dulu biar bagus tampilannya close lagi ya close kita desain ya jadikan dia modenya properties ini dibuat dulu yang bagus tampilannya misalkan masih ingat kemarin ya tinggi apa yang kita kita matikan ya border style nya kita jadi kantin kemudian record selector nya no navigation button sudah no dividing line no scroll bar sudah mati ya control box nya ada close nya ada oke tidak masalah itu kemudian max min nya matikan max min nya non misalkan seperti itu kemudian order pop up nya yes modal nya yes ya jadi dia nanti munculnya apa kalau di jalankan munculnya melayang seperti ini ya dan tidak bisa dibesar kecilkan lagi nah ini papan pilihnya coba kita pilih formulir nah kan muncul jendela formulir ini kalau di klik muncul ini loh untuk manggil ya jadi fungsinya adalah untuk manggil untuk manggil yang lain yang ini muncul seperti ini oke jadi fungsinya itu kemudian kembali ke menu utama berarti balik ke depan lagi laporan laporan dipilih lah pada saat anda menjadikan form utama ini pop up nya yes model nya yes maka semuanya harus diatur yang sama karena kalau tidak ini tidak bisa disorot walaupun muncul tidak bisa disorot loh belakangnya berarti laporan laporan itu termasuk ya laporan data kasir dan sebagainya yang dimunculkan tadi kan itu juga harus di setting apanya di setting properties nya pop up nya yes modalnya juga yes kemudian laporan penjualan barang harian ini yang tadi juga kita arahkan ke switchboard ini juga di yes juga di yes agar apa munculnya juga di depan nanti kalau switchboard nya sudah di depan laporan nya di belakang ya enggak nyambung misalkan masuk laporan ya ini saya geser dulu laporan nah ini kan di depan akhirnya ya ini juga di oh sorry yang ini juga di depan kembali ke menu utama selesai keluar dari akses nah nanti kalau anda buka akses buka akses maunya misalkan di setting switchboard itu langsung muncul itu juga bisa lewat mana lewat sini pilihannya more comment lagi masuk ke current database nah disini ada pilihan namanya display form itu arahkan ke switchboard kemudian kalau kalian punya icon icon nya bisa di arahkan ke sini judulnya apa misalkan aplikasi penjualan barang icon nya kalian punya icon enggak kalau ada icon nanti bisa di munculkan disitu ya misalkan icon yang dulu pernah kita download itu ada dimana enggak ada ya ini harus ekstensinya icu ya icu ekstensinya berarti kita nyari dulu ikon sepedia nyari dari sini oke cari misalkan icon nya misalkan apa home atau apa namanya terserah loh enggak mau cari cari yang ada di sini misalkan icon ini apa ini gambar ini misalkan icon ini ini yang downloadnya yang icu ya dot icu karena tadi kalau mau ditaruh di sini ekstensinya halus icu atau cur ya cur itu maka kita ambil download yang ini nah ini kecil ya file nya ada dimana kita cari dulu posisinya ada di sini ada di download ya lumablu icu cari download nah ini so ya use as form use as form and report icon kalau ini anda centang berarti semua form dan semua report itu icon di atasnya akan diganti dengan gambar tadi ok ya dan di ok ini butuh ditutup dulu kemudian dibuka lagi tuh tutup buka lagi buka lagi nah anda perhatikan di sini icon nya aplikasi gambar yang biru tadi ya kalau saya buka formulir data kasir ini pun icon nya yang biru tadi terus microsoft access mu ini di atas perhatikan di atas ini kita close dulu ya ini icon nya akan berubah ya terus menyembunyikan ini bagaimana pak ini bisa disembunyikan more comment anda masuk ke current database nah ini disembunyikan sembunyikan anda turun ke bawah ada navigation ini dimatikan ok ini di close lagi buka jadi kedepannya pada saat dibuka pertama kali yang muncul langsung switch switch switchboard ya jadi ini seperti sebuah aplikasi ya tinggal di jalankan dipakai kembali ke menu utama nanti kalau selesai close keluar access gitu ini menu menu paling dasar di microsoft access terus tulisan ini bisa nggak diganti bisa tapi ingat gantinya tidak lewat desain ini balik lagi saya munculkan dulu ya navigasinya tutup tutup buka lagi gantinya itu harus lewat tabel aneh ya tabelnya disebut dengan switchboard item ini harus dibuka anda gantinya lewat tulisan ini 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 adalah tabel desain switchboard mu tadi jadi tulisan switchboard yang muncul di depan besar tadi itu gantinya lewat sini jangan jangan gantinya itu lewat form ini kan ada form switchboard klik kanan desain kemudian anda ganti disini tidak akan berubah gantinya lewat sana tadi nah akan berubah oke